Halo, nama saya Sastia Luria Fredita dan hari ini saya akan, pada video ini saya akan menceritakan mengenai komunitas yang telah saya jalani dari tahun lalu. Jadi, saya sebenarnya mengikuti komunitas bernama Mau Belajar Apa. Pada awalnya, Mau Belajar Apa itu merupakan platform di mana mereka mempertemukan orang-orang yang ingin mengembangkan dirinya dalam hal skill, pengetahuan, dan lainnya dengan orang-orang yang menyediakan fasilitas itu, seperti seminar, workshop, dan pada kelas. Alasan saya memilih komunitas ini karena pada setiap pertemuan, saya mendapatkan hal baru dan juga saya menemukan orang-orang baru. Seperti pada contohnya, ketika saya mengikuti kelas public speaking mereka, saya, di sana saya tentu saja mendapatkan kiat-kiat untuk berbicara di depan orang banyak. Dan itu sangat membantu saya karena saya merupakan orang yang susah untuk berbicara ataupun melakukan pitching sebelumnya. Dan saat yang bersamaan, saya juga menemukan orang-orang yang bukan hanya sekedar sepantaran saya, namun juga orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki pengalaman di dunia profesional. Dan itu membantu saya untuk mendapatkan networking yang lebih. Contoh yang lebih baru adalah ketika saya mengikuti kegiatan bernama How to Build a Story Brand for Your Company. Dan di sana yang menjadi moderatornya adalah Nusa Satu, yang jika kalian melihat dan searching di Instagram, mereka adalah company, sebuah brand yang mempromosikan, tenun, ikat. Dan mereka sangat passionate di bidang itu. Nah, dan juga di sana pembicaranya adalah Kak Windy, Mbak Windy. Mbak Windy ini merupakan seorang storycrafter yang telah memiliki pengalaman luar biasa di bidang itu. Dan di sana dia menceritakan bagaimana sebuah cerita dibalik sebuah brand akan mempengaruhi besar terhadap engagement ke customer. Dari sana saya belajar banyak sekali. Saya belajar banyak hal yang bisa saya aplikasikan ke company saya sekarang, Kak Loka. Karena Kak Loka juga merupakan suatu brand di mana kita sebenarnya ingin mengintegrasi kain-kain tradisional Indonesia ke dalam busannya sehari-hari. Sehingga orang mau dan tidak malu untuk menggunakan kain tradisional Indonesia di kegiatan sehari-harinya. Dan dari workshop ini, saya pertama, saya menemukan suatu networking baru. Yaitu pada saya jadi mengenal orang-orang di belakang Nusa 1. Dan saya jadi belajar, lebih belajar mengenai... Ternyata dibalik suatu kain yang diproduksi, itu ceritanya sangat banyak. Dan hal itu bisa saya implementasikan kepada Kak Loka. Karena kami juga saat ini menggunakan kain tendun. Mungkin kami dapat menceritakan apa sih cerita dibalik kain tendun itu. Apakah lurik itu cuma sekedar garis, atau ada cerita lain dibaliknya. Kami bisa menggali lebih dalam. Karena menurut mereka, jika kita dapat meng-engage customer dengan cerita dibalik kain-kain itu, Itu akan menambah ketertarikan customer terhadapnya. Yang kedua, saya juga belajar bagaimana untuk mengembangkan suatu bisnis. Walaupun bukan itu tujuannya, tujuan dari workshop ini. Tapi karena di sana saya menunjukkan peserta lain, Seperti pemilik penyewaan kimono, Pemilik kroma coffee, pemilik ini, pemilik itu. Dan mereka itu juga dalam interaksi, Interaksi yang saya lakukan dengan mereka, Di sana mereka juga menceritakan bagaimana mereka dapat memperbesar bisnis mereka dari yang awalnya. Mungkin hanya bisnis kecil-kecilan, Namun bisa sampai bisnis yang menghasilkan omset puluhan juta, Bahkan sampai ratusan juta setiap bulannya. Walaupun mereka hanyalah bisnis yang one-man show. Jadi seperti acara yang baru saya ikuti, Acara itu bernama How to Build a Story for Your Brand. Indinya saya bersyukur sudah mengikuti kegiatan ini, Dan kedepannya saya berencana untuk mengikuti kegiatan pihak lainnya. Karena begitu banyak tema-tema yang bisa membangun saya, Dan bisa saya gunakan untuk mengembangkan diri saya secara personal, Dan juga direses sebagai seorang intrapreneur. Terima kasih.